Halo Noob 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas deck yang lebih cocok dimainkan di mode castle saja itu deck Okidogi yang dikombo dengan Garchompiex nah seperti yang kalian tahu Garchompiex ini merupakan support yang universal untuk semua pokemon fighting dan Okidogi sendiri akan kita pakai di deck ini sebagai full nyerang ya bukan supporter ini full nyerang yang full mukul dan kelebihan dari pokemon ini ada dari ability-nya yang ketika ability-nya aktif bisa membuat pokemon ini seketika kayak kena steroid gitu tiba-tiba statnya jadi naik semua gimana panduannya mari kita mulai langsung saja videonya pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget langsung kubilang aja deck ini mahal karena Okidogi memperung 4 kopi walaupun ini pokemon one price ini itu kartunya kartu rare ya jadi satu kopinya 400 kredit peratus kali 41600 nggak ada yang dikasih gratis begitu juga dengan Garchompiex yang setauku tidak pernah dikasih gratis jadi kamu perlu keluar lagi tiga kopi buat Garchompiex jadi 600 kredit x3 berarti 1800 tambah Okidogi tadi mahal ya ada yang dikasih gratis dari deck ini lalu untuk keuniversalan cukup universal karena Garchompiex ini sejatinya adalah support yang bisa dipakai untuk semua Pokemon fighting jadi seharusnya nyambung semua Pokemon fighting kamu bisa lihat dari attack pertamanya yang bahas kulit yang bakal kubahas lebih lanjutnya di segmen berikutnya lalu untuk Okidogi sendiri punya deck lain itu setauku yang paling populer sekarang Okidogi itu dimasukin di deck loss box walaupun bukan variasi terbaik dari deck loss box pembahasan berikutnya gimana cara main dan performa dari deck ini kita langsung bahas dari Okidogi nya dulu ini 130 HP terus mempunyai pukulan Good Punch 70 nah tapi kalau abilinya aktif artinya apa abilnya harus punya syarat dulu sebelum diaktifkan jadi kamu harus nempelin dark energy ke Pokemon ini ketika kamu nempelin dark energy Pokemon ini Pokemon ini ketambahan sama 100 HP dan serangannya dia langsung ketambah 100 damage berarti HPnya jadi 230 dan Good Punch nya jadi 170 damage jadi HPnya setara dengan Pokemon EX basic dan serangannya jadi jauh lebih kuat jadi dua dua kali lebih lebih kuat gitu dan kita nggak mainin energi gelap di sini tetapi kita tetap manfaatkan ability-nya Nah itu kok bisa karena kita pakai luminesis energi menurutku luminesis energi ini lebih gampang dipakai terpada kamu pakai energi gelap karena kan luminesis energi bisa jadi satu energi dengan tipe apapun tapi tetap jumlahnya satu energi gitu dan ini ku kasih tau dulu dia nggak bisa pakai tumpuk ya sama spesial energi lain Jadi kalau kamu numpuk dengan spesial energi lain dia langsung tiba-tiba jadi energi putih satu biji tok gitu jadi jangan pernah ditumpuk nah kamu pakai di oki doki nya Kenapa kok gitu Jadi kamu cuma perlu nambahin lagi satu energi fighting maka dia sudah bisa nyerang pakai Good Punch dan ability-nya sudah aktif jadi dia bisa nyerang pakai Good Punch yang yang demik 170 serta oki doki nya sudah jadi 230 jadi jauh lebih hemat daripada kamu pakai tiga energi gitu dua fighting satu dah cukup tinggal pakai luminesis energi satu sama energi fighting satu nah gacom kita pakai sebagai penyerang pertama kita karena kita pakai serangan Hydro Landernya yang cuman satu energi fighting dari besiapun bagus gitu 160 udah besar dengan harga satu energi doang kita manfaatin lebih ke efeknya terbalik ke demikian yaitu dia bisa nempen sampai tiga basic energi fighting dari sampah ke Pokemon di bench kita sesuka kita jadi kamu sebelum serang pakai drool ender pastikan minimal udah dua lah ya kalau satu kurang apalagi enggak ada energi fighting di trash itu rugi banget minimal dua paling bagus ya tiga gitu jadi skak file jadi dari awal kamu harus udah buang-buangin habis itu yang kedua kamu pastikan sudah ada oki doki nya jadi kamu serang pakai drool ender terus tinggal nanti masukin energinya 111 ke oki doki gitu jadi nanti tinggal ditempelin sama luminesis energi body nexternya oki doki yang gantian nyerang karena garcam sendiri mundurnya gampang yaitu retret kosnya nol gitu jadi tinggal mundurin tanpa perlu pakai switch atau bayar energi Nah apakah serangan keduanya boleh dipakai menurutku boleh tapi lihat kondisi aja jadi jarang-jarang gitu karena memang dia bisa nge-snap 120 ke salah satu Pokemon jadi bisa kamu serang ke belakang tapi harus kamu ingat kalau domain of vision pernah kamu serang ke belakang ya ke fans tapi kamu harus buang dua energi habis kamu lakukan serangan ini jadi sekali-kali aja gitu dan eh untuk nge-build garcom sendiri cukup mudah karena kamu ini Pokemon air jadi kompetibel sama air ide kamu tinggal siapin yang gible dari awalnya gible ini habis itu tinggal nexternya pakai irida buat nyari garcom sama nyari rrkhandi udah jadi itu garcom tinggal tempelan energi fighting dia udah siapnya namun lalu untuk support attacker kita ada yang namanya ogrepon cornerstone mask yaitu ogrepon fighting karena kita manfaatkan ini ability-nya yang cornerstone stance dan ide atau pokok fighting jadi kompetibel gible sama garcom juga ingat eh dia bisa nge-block semua serangan dari Pokemon yang punya ability ya jadi misalnya musuh itu deck-nya full ability ya tinggal enggak usah pakai ogidogi pakai ogrepon fighting aja kau tinggal terus nyarang 140 140 140 tanpa bisa diserang sama musuh jadi itu adalah basic dari cara main dari deck ini lalu untuk performa deck ini lebih kusarankan untuk dimainkan di castle tapi bukan berarti dia enggak bisa dimainkan di rank kan aku bilang lebih cocok di castle kenapa karena kadang-kadang kombonya agak nggak jadi karena syaratnya agak banyak yang pertama kamu harus buang energi banyak di turn satu mu untuk pakai drool yang dari secara maksimal lalu kadang-kadang ya kamu nggak ketemu ini sama yang namanya luminous energinya karena kamu cuman bawa ini boleh bawa empat kopitok setiap deck itu dalam masa utama dari daging dan menurutku deck ini lebih bagus daripada ada variasi dari losbok okidoki ya karena alesanku ada dua yang pertama energinya lebih hemat walaupun ada kesempatan enggak nemu karena kamu cuman perlu pakai satu energi fighting dan satu energi luminous itu kan sebagai energi gelapnya gitu dan lalu kalau misalkan punya jadi akserasi energi bakal cepet gitu hydrolander tempelin satu 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 kogidoki udah bisa nyerang direksan tinggal tempel bersama lumis energi terus yang kedua ya karena losbok itu sudah punya variasi terbaiknya sama kayak modelnya Eren hans dan raringman dan lainnya maka ngapain kamu pakai okidoki di deck losbok kemudian kalau mau main okidoki mendingan tidak gini melakukan gini variasi terbaiknya okidoki sampai sekarang ya pembahasan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena untuk term pertama kamu setupmu kayak kayak gini lah ya sebagus ini itu udah ada satu gible diaktif lalu dadak rajin krizzet dan biduf nah kenapa kok malah nggak ada okidoki karena kamu tuh lebih perlu untuk buang energinya kan nah supaya kamu tahu kamu harus bisa buang energi banyak gitu makanya aku lebih condong untuk ngesiapin radian grinja dulu karena dia punya ability yang bisa buang energi plus ngambil dua kartu dari deck setelah kalau kamu buang energi dari handra sebut dan bibarel eh dengan biduf nanti yang nantinya jadi bibarel itu buat nyari kartu jadi lebih penting supportnya dan satu gible untuk nanti langsung jadiin garcom di nexternya kokom kalau kamu yakin giblemu itu bakal hidup di nexternya alias nggak dipukul musuh dan ko pakai aja satu gible di kebanyakan game aku cuman pakai satu gible tapi kalau kamu takutan gitu orangnya takut parnoan gitu takut mati dulu ya pakai aja dua gible satu satu cadangan tuh nggak apa sisanya free slot tapi free slotnya tuh lebih buat ditempelkan ke okidoki nya ya di nexternya baru di nexternya kamu evolusi segala macem udah kebuang energinya baru masukin okidoki gitu okidoki itu malah yang nanti belakangan karena first hacker garcom terus kombo tunggu energi dulu dari radian grinja terus plus nyari kartu dari bibaret nah yang free shot terakhir kalau masih ada free shot lagi kamu bisa pakai taruh kayak Lumion buat nyari kartu supporter atau misalnya kamu mau mainin coba mainin Ogre Pond cornerstone ya ya udah masukin di situ aja atau misalnya kalau kamu dari awal tahu kekini pasti semua penyerangnya Pokemon ability baru pakai Ogre Pond fighting aja langsung okidoki ya di skip aja nggak usah dipakai jadi ya itu adalah cara main eh komposisi dari deck ini di kerasu coba dekini di reng aja walaupun dekini lebih cocok dimainin di klasik ya kalau kita langsung masuk di gameplaynya dan maju pertama ya jangan maju kedua sama dek ini sebisa mungkin waduh londek festival itu festival itu bagusnya apa dia kan cuman pakai itu dipilih ini dia itu punya ability jadi tinggal ku set apa aja si itu ya eh Ogre Pondnya kalau ada makanya udah pasti menang kita karena setauku festival enggak punya penyerang lain selain dipilih Oh jadi apakah ada Oke ada berarti kita langsung main ini aja Garpon EX eh sudah energi dan ya musuh pasti langsung aku nyerah nih abis ini kecuali dia bermental baja gitu Hai setahu enggak punya penyerang lain tanpa ability dia bahkan twekinya aja kan ability kan sebagai supportnya kita emang belum bisa nyerang di next karena ini kenapa enggak masin Pokemon lain karena aku dari awal tuh udah tahu kalau udah gini ini full lemain ability itu jadi ngapain masukin yang lain eh oke itulah enaknya sih itu ya Ogre Pond ini air itu eh kita switch sama aduh nggak bisa ambil yang lain ya sebenarnya aku pengen ambil orton vessel ya tapi mau gimana ya Oh tapi masih bisa ku dikit-dikit tidak biar bisa pakai filmnya langsung kupindah aja kita buang enggak usah terus ini kita pakai aja sel kita industri sinciser aku mau manfaatin Insya sering nah nice Oh ini udah berarti next sudah bisa nyerang kita sudah ada tiga energi soal tanpa bisa diserang oke enter nah ini sebenarnya eh bukan dek buatanku nanti bakal kasih eh penulis ebom bateritek ini seperti biasa tanya ini eh krisis fans ini cuman ini cocoknya dipakai buat turn track eh oke bener-bener ketika musuh sisa satu price card ya dia punya serangan yang cuman bisa dipakai di ketika musuh sisa satu price card gitu jadi 210 eh serangannya 283 energi jadi tuh langsung ko banyak Pokemon tuh oke eh waduh dia mainnya gitu anjir eh berarti betul-betul eh dia mainnya narik sama bos eh yep Insya ser dulu oke nah kita bisa nyerang yep tarik apa ya tarik nggak usah lah tangan dululah smartphone pinjam aja buat ngambil orang enggak guna sih Anver step jadi ini aja udah kita tinggal serang-serang aja 240 dan ini agak unik ya si festivalitnya pakai ogre Oke kita mungkin bakal pakai stenario ini ya buat narik di bareng ya tapi sebenarnya bukan buat narik di bareng itu buat narik si lumien ini ketiga habis dipakai dia kan jadi Pokemon tidak berguna besi dipakai Oke ini harusnya enggak tembus karena ability kan dia punya ability jadi harusnya ogrebon pun enggak mati ya ya kita tarik mundur aja Turo kita atau enggak usah aku agak takut sih kalau misalnya dia punya tiba-tiba penyerang yang tampak energi jadi gue biarin aja kecuali ditarik gitu mungkin kalau ditarik diaktif bakal kuturo gitu supaya ogrebon kan gua bisa masuk inilah gunanya ini fighting ogrebon semua deck yang main Pokemon fighting atau punya hubungan dengan Pokemon fighting harus bawa ogrebon di meta sekarang karena bagus banget ini banyak orang tuh dan eh karena ability-nya tuh eh sekarang tuh enggak ada kayak stadium yang bisa nonaktifin ability ada yang cuma dari Pokemon dan Pokemon itu yang bisa kemarin ability sekarang cuman Iron Trance yang enggak begitu populer ya jadi kemungkinan ability-mu tuh bakal terus aktif gitu eh oke dia mundurin ogrebonnya berarti kita tarik sama bos Aduh Wah dia bawa ginian anjir Wah gokil berarti di comeback gini kita ya udah kalah ini aku enggak nyiapin Pokemonnya Wah aku enggak nyata sih aku bawa cancelin kolon kita masuk ke match berikutnya saja karena sih udah kalah ini enggak Pokemon lain kita masuk di gameplay yang kedua setelah tadi Aduh kena itu ditrol situ aku aku enggak nyangka bener-bener musuhnya tuh bawa cancelin kolon karena setahu nggak ada festival yang bawa cancelin tapi ya udah oke anjir ini orangnya tajir aja semua kartunya masuk ini dek losbok ya musuh ini tapi enggak tahu losbok apa dan lumayan enak kita udah ada badi wafin dadah turn vessel jadi kita sudah bisa membawa satu energi fighting paling enggak dan udah dari rkndi berarti next on kita gible kita udah jadi Oh mantep let's go kini keramoran berarti bentar musuh tuh pasti pakai coreless berarti satu gible aja cukup karena satu gible ini bakal aman menurutku ya temen yang dua gible karena dia enggak enggak mungkin hari itu jadi ada pram kecen dan mengolah taruh dua celah takut aku eh pas ya kita berhasil narik satu gitu gini buang aja dulu stadionis bener bisa apa aja ya pakai artasnya nggak apa-apa gitu Hai eh masukin sini ya next-endoknya nyerang kita let's go Oh iridahnya berarti nanti buat ambil apa Horton Vessel lagi aja sama si eh sama wc-neron Vessel mungkin ya tapi kalau garcum kuda jadi nggak mungkin bisa langsung dinokot sama mereka iya kan soalnya kan garcumnya besar 320 kira-kira negeri ninja Aduh artisan Oke bisa panggil oke doginya lagi berarti oke yang di game pertama tuh harusnya kalau aku masih bawa kayak mobil garcum masih bisa lanjut sih tapi karena aku memutusin untuk ngol in jadinya terus aku kaget dia bawa gitu ya udah kalah eh oke oke tanpa dikasih muda Oh ini mantap sih eh masukin sini switch tempatnya iya cari koki doki lagi ya ganti langsung biar keramorannya nggak bisa diambil lagi kebun Oh iya mendingan pakai artan Vessel ya Coba cari artan Vessel Oh enggak kenapa aku mau ambil ini aja ultra full buat jadi lebih bareng nah gini kan enak eh bisa dibuang garcumnya kita tidak perlu dua garcum satu aja Tumis saya mau disnap ya silahkan gitu ke snap aja Oke berarti hadrolender berarti tinggal bermasalah cari energi spesialnya ya satu satu eh iya satu ke ya inilah kibel jaga-jaga cari energi spesial enggak terlalu sulit dayono bagian di sini oke dia udah beberapa kartu jelas oke dia satu satu pun dari aku eh bukan ya ini os pokoknya dia merah satu pun dari aku berarti dia tadi nge-miss si corelessnya ya ini next turn kalau misalnya eh ini aku udah nemu luminous energi ini langsung mundurin eh jadi garcum tuh nggak harus dipakai sampai mati gitu kamu pakai aja sampai set upmu selesai buat oki doki terus ganti supaya kita menang price kartunya kan oki doki hitungannya pakai one-priser eh oke ini kita losbok apa tapi kita belum tahu ya jadi masih bisa dibilang jauh dari kemenangan dan enaknya kalau nosbok biasanya kita ketemu sama Aaron hands dan oki doki adalah counternya Aaron Aaron hands kan. Aaron hands kan lemahnya sama tipe fighting gitu jadi sekali fukul next turn sih Iono ya soalnya dengan Irida nggak ngebantu apa-apa jadi mendingan Iono aja tuh kita kecilin hand nya dia oke nah esok ya lumayan sangat berarti langsung kita mundurin saja eh nah nih udah bisa cerang dengan ability nya aktif gitu jadi nggak usah pasang dua fighting sama satu dark energi makanya aku lebih suka dek ini gitu daripada deklos pokok deklos bukan cara mainnya gitu kamu punya mirat segit jadi otomatis langsung kecari energi fighting sama energi dognya tinggal tempel satu energi fighting lagi eh oke ada arvon berarti misalnya kita mau pakai unfair stamp di next misalnya misalnya oki doki ini mati itu ya kita langsung bisa pake unfair stamp Oke musuhnya nge-break ini sih di awal tapi dia sudah 6 kartu ya berarti next turn sudah pasti bisa pakai mirat skit jadi mungkin kita kita kemungkinan bakal mati nih makanya aku langsung pakai arvon sih kalau diko langsung pakai arvon oke bentar wait rar candy pakai satu arti Oke kita masih punya arti satu lagi Oh iyo nge-break itu udah pake satu harusnya masih ada lagi kalau misalnya nggak nyangkut di press eh ah dia pakai rambut lagi buat apa ya perangkacar oke jauh mau ngomong matiin gible ku ya udah silahkan oh ini mau oh wow dia nggak main Pokemon besar oke berarti ini asumsi ku ini eh lostboxable aja cari zerd ya berarti ya iya kan soalnya dia nge-fullin loh dia pakai selesanya apa sih oh cuman bisa dipakai kalau Pokemon dia kena no call oke look at eight of your deck and put wih ngeri nih lumayan ngeri lah tapi ada syaratnya itu yang nggak buat eh yang buat supporter ini nggak enak buka 8 kartu dari deck lalu ambil tiga kartu yang kau mau Oke lah tapi kalau kamu ngebunuhnya gible ya eh ini langsung kecilin lagi akhirnya next and bakal langsung kean first time lagi supaya dia makin pokoknya main loss cara paling gampang untuk nge-counter deck loss book itu dari nge-mainin mereka aja nge-mainin hand yang mereka selalu ganggu soalnya deck loss book pasti banyak kartu dia dia kan nge-gali terus edeknya masukin lagi okidoki ini tempelin aja atau nggak usah eh yang cadangan aja lah ya eh oh yep set on first time oke nice eh okidoki nggak perlu ini kita nggak perlu kartu pembawa sial aja di game pertama tuh masih agak enggak terima sial kalahin aku bisa buang lagi ini kalau aku tadi lupa jelasin deck ini maju pertama ya rasa aku udah jelasin tapi gue jelasin lagi aja maju pertama selalu maju pertama sama deck ini kamu yang nyerang lebih duluan dan serangan pertama kamu mau tuh dari Gartok yang gitu Pokemon evolusi jadi nggak ada gunanya maju kedua kamu bisa nyerang di turn pertama udah maju pertama aja set up dulu nanti di nexternya baru kamu bisa nyerang pertama kali langsung-langsung 160 gitu eh ya next Oke dan dia menyerah jadi kita lanjut ke gameplay berikutnya Oke masuk di gameplay yang ketiga Oh Aduh ini kontes satu Pokemon basic aja udah bagus ini kartu Oke Pokemon air kayaknya halnya kita teka air melingkan waduh Oh ini aku harus bilang bagus atau jelek nih bagus ya ada air itu kita maju kedua jadi kita langsung lihat pakai air itu aku pakai buat ambil green ninja Oke ini deck mil ya kayaknya deck mil jenny pijatkan ya tapi bisa di baktrio sih iya kan waktu itu kalau enggak salah setiap satu waktu rio ix ya enggak tahulah terlihat aja buang ambil dua erida agrinja dulu habis itu nih povin povin buat ambil eh bi-barat karena aku maju keduanya aku kemungkinan mati nih gible gue ini next nice tapi ku masukin aja kenapa kok gitu karena serangannya itu kan cuman butuh satu energi itu jadi misalnya kau mati malah ngebantu aku buat buang tiga energi supaya nanti next aku bisa maksimal Oh serang aja baik Oh ya next kita udah bisa jadiin ya detakirida tinggal masalahnya nyari si si oki doki aja Hai adesu Oke gimana resu Oke berarti ini kemungkinan Wigret mil cek ya Oh itu waktu Rio ya berarti waktu yang ini Oke nih gajah ngeflip koin tapi ya udah agak jarang sih ketemu dek mil di eh rangnya mungkin karena rang rendah ini kan baru riset terang ya mungkin ketemunya deknya enggak begitu kompetitif Oke ini enggak ngaruh ke garcomku tapi ngaruh sekali ke eh aduh dia punya wiki udah enggak apa aku ada uki doki ya enaknya itu tapi uki doki masukin aja uki doki-nya Oh irida set-set eh set-set oke red candy-nya gible kutu rasanya bakal ngeleng diem aja disitu nggak kemana-mana eh konsul card buang gile-gile oke eh paket enggak mau yono buang dengan first time ada daripada ya eh enggak ya mending adversional defensive aku lupa ini degmil ya degmil tuh kan enggak ngambil price kartu matis unfair step nggak guna mendingan buat kami lebih barat aja nah nah gini karena enak masukin ke mana ya sini aja lah distress incisor Aduh masih belum dapat sesuai energi tapi ya udah eh iya eh eh skip ya Oh ngapain isi ke oki doki-nya lagi skip aja dulu atau ke enggak usah sih skip aja eh yaitu dua aja siapa tahu kamu kesnaipan gitu loh soalnya ada switch serada ini udah aku buat nge-snap sih lebih barangnya aja deh aduh telat banget gitu enggak kan pas 120 soalnya aku snap aja soalnya di barangnya nih jantung dari timnya ini benar aku miss fortune sister oke oke kita harus ngeliat jatuh harus untung ya kalau dia berhasil buat jatuh nge-flip jatuh buang energi atum buang tiga kartu singatku dari flip coin dari tiap energi yang dia punya jadikan reset energi artinya dia punya tiga kali kesempatan nge-flip coin dan misalnya kalau dia bisa dapet kepala soal berarti dia bisa buang 9 kartu itu cara main dari dek wak trio ini nah ini Ander sitana flip tiga koin untuk tiap kepala buang Oh berarti enggak bergantung energi berarti sorry berarti nge-flip tiga kali dengan harga tiga energi tersebut untuk tiap dapat kepala kamu bisa bisa buang tiga kartu dari dek musuh kok krasi nge-flip oke krasi nge-flip sebenarnya enggak terlalu ngaruh sih Oh karena kan temunya hydrolander ini Oke dia skip jadi mungkin malah ku bunuh bibaranya atau bunuh bibaranya atau ya bunuh bibaranya aja langsung ku snap 120 pas soalnya mundur eh sonic dive wet illustration sensor tuh nesnes energi ikut biar dia kalau pakai memikirnya itu ya bisa kita counter ya kalau kita enggak perlu takut enggak ada energi buat mundur karena emang retret kosnya nol murah oke PRnya kita cuma cari itu sih berbenar energi lagi satu lagi habis itu udah selesai lah ya karezu dia cari uang trionya nah Oke kita lihat aja kayak kita untuknya bawa lost book ya jadi kita mungkin bisa cari loss eh kalau spoke lost city kita biar baktionya nggak bisa di-recycle undersea tunnel satu mampus cuman ku buang tiga kartu kelas ku oke kebongki doki nggak masalah menurutku eh countercatcher ya eh aku aku harus ngemat kartu puisi itu eh eh konsil card ya dia konsilkan aja buang aja lah nice oh nice sangat enggak bagus konsil card ya oke mundur ya berarti ya ganti ini enggak mau Yono tadi sempat kupikir pakai tapi terasa nggak usah good bunch pam 170 terus kebuang buang triunya jadi dia nggak bisa punya nge-recycle nge-recycle nya ya tulenaknya lost city dulu waktu jaman keemasan gardifoyer walaupun sekarang jadi emas lagi tapi waktu jaman keemasan pertamanya eh artinya waktu dia masih punya gardifoyer sending arkana itu semua hampir pakai lost city biar dia nggak bisa nge-recycle nge-recycle garifor dan kardifoyer kardifoyer lainnya itu kilianya juga dia selesai baktril lagi tapi ya kita lost city aja terus ya pokoknya oke aduh dia berhasil buang lagi eh oke 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 karena itu aku simpan switch ya oke oke dia nggak nyiapin waktu lagi loh oke jangan baik-baik please satu-satu oke nggak apa aku buang enam masih oke aduh lost city gua buang oke ini masalah berarti harus pakai kayak eh aduh lost city gua juga buang berarti mau nggak mau pakai itu ya garcom ya kedepilan lain Arven apa yang bisa aku cari dari Arven nggak ada ya paling cuman bola nggak naruh nggak bisa cari energi Oh ini aja kok Yono aja kan kartuku jadi tiga jadi aku naruh banyak di deko kartunya yang ini jadi 15 nah nah sudah berlumis energi masukin sini terlender sekalian buat nempelin satu energi lagi 1111 ke barunya aja nah nice connection dia nggak bisa pakai waktunya karena dia nggak bawa waktunya nggak enggak punya eh Wiglet cadangan ya terus kita masih ada switch lagi ikut nah tinggal kumundurin ganti sama okey dokey Hai superot masuk akal tapi rasanya karena ada bos aku langsung tarik lagi Wigletnya deh biar jadi nggak bisa ngevolution jadi waktionya ya main amannya juga ya dia udah pasang kerasa energi itu disitu Aduh Dio no no oh jadi nggak bisa ngebos jika ya tahu aku punya bos uh adminian eh enggak nanti aku pakai nanti kartu aku lagi penuh sekarang di bench eh ntar catcher nggak apa-apa pasti dia bibar Oh enggak rajin krinja eh waduh woi masih ada switch kayak masih ada tadi aku masih di satu switch tadi uberkan wes oke bakal gua pakai eh pakai energi Oke Waduh udah nggak ada energi tidak nggak berarti mungkin industrius Incessor bisa menyelamatkan udah masih enggak bisa eh skip berarti ya skip nggak enak ini sih mungkin kita kena comeback loh ini kita cuma sisa 11 kartu disini masalah lain youngster oke oke ini mirip kayak itu eh ini mirip kayak judge tapi ke dirinya sendiri gitu nggak ngefek ke sama musuhnya eh buat kalau dia ngebuang situsku ya bisa dibilang kalah ini aku udah tapi kita ada turun enggak ya Profesor turun oke belum kepake Profesor turun jadi mungkin Profesor turun bisa nampakan kita jadi sendiri skip eh kayaknya mau nggak mau harus manfaatin di barrel disini buang-buang oke enggak ada turun turunnya dipasih tapi masih ada switch jadi harus bergantung sama switch ini oke Aduh masih belum dapet lagi eh berarti Anton lagi oke tapi kemungkinan di nexten dapet sih oke berarti nexten tuh bakal jadi penentuannya kita bisa menang atau enggak ya karena kan eh dia kalau misalnya taruh with blade chart dengan lagi kita dalam bahaya besar sih crushing hammer enggak ngaruh crushing hammer enggak ngaruh karena kita punya tiga pokemon yang siap nyerang dibuang kemana aja enggak begitu ngaruh sih tapi rasa aku banget nyerang pake garjong gue deh karena kan dia bisa nemplen energi itu ini ada dua berarti aku tempel ke lebih bareng aku atau kemana gitu oke skip lagi switch oke kita bisa ambil switchnya good good kita bisa ambil switchnya nah disini eh iya 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 karcom aja eh karcom nggak bisa nyerang ya lupa aku aku nggak bisa menarik si iklidnya soya good punch terus harus sedikit berharap sih kalau misalnya di dia bisa nge flip berapa itu berarti dia bisa nge flip dapet dua kepala aja yaudah dia yang menang ini harusnya kan udah kebuang 6 kartu soalnya Oke kita lihat dia posisinya enggak ada bibaret loh buka dapet ke countercatcher Aduh countercatcher Oh kalah ya ini berarti ya Oh ada dual misi energi berarti masukin sini eh terus tinggal boss order mungkin biar dia harus sulit ya maju mundur eh majuin hidupnya aja biar tambah sulit buat mundur ya Nestes Oke dapet satu lagi doang ya oke Oh nesta sih bisa tumpuk yang baru tahu nesta sebesar tumpuk Oke rasanya enggak mungkin deh kalah sini dia enggak bisa masa dia bisa dapet biduf dan harus mundurin dua energi terus harus jadiin wikletnya jadi waktu Rio di saat yang bersamaan kurasa nggak akan terjadi Oh ya berarti ya kita udah menangin ya let's go eh mundurin waktu ini energi spesialnya menyelamatkan kita ya bener-bener spesialnya dan ya kita serang goodman saya gameplay selesai semoga tiga gameplay tadi bisa membuat bantu kalian memahami cek ini terima kasih karena sudah menonton kalau misalnya ada yang bingung terkadang ini silakan komen aja di bawah terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati